Intro SC3DK Trading telah hadir bersama Anda SC3DK Trading Terima kasih telah menonton 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 Oh, jadi karena di FC33 Trading ini sangat mudah dipahami, nggak bikin deg-degser, deg-degsernya kalau profitnya banyak mungkin, Pak. Pak tahu, Pak. Loh, kan? Nah, Bu Iren, ini mungkin ada yang tanya-tanya, mungkin kenapa sih harus belajar trading online? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Jawa Timur ini. Ya, sebetulnya kenapa harus belajar trading online kembali lagi. Di sini trading adalah salah satu celah bisnis, di mana bisnisnya ini adalah kita jual-beli mata uang asing. Nah, sekarang kan lagi marah kan bisnis-bisnis online. Nah, di trading online ini salah satunya celah bisnis yang sangat potensial sekali. Kenapa saya bilang potensial? Karena di trading online ini kita tidak memerlukan modal yang terlalu besar, ya kan? Waktunya juga fleksibel. Di trading online ini bekerjanya 24 jam sehari, dari Senin hingga Jumat. Jadi, otomatis untuk teman-teman yang masih punya pekerjaan utama, selepas jam kantor mereka mau trading itu bisa. Sangat fleksibel, bukan? Waktu kerjanya. Nah, dan juga tidak juga menutup kemungkinan harus punya kantor, punya pegawai, dan lain sebagainya. Jadi, benar-benar cost yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Hanya membutuhkan koneksi internet, HP Android, atau laptop. Jadi, kan sangat minimalis sekali modal yang diperlukan. Tapi, potensi profit yang didapatkan justru sangat maksimal kalau mereka mengerti caranya. Nah, karena trading bukan gambling ya, Ibu ya? Berbeda sekali. Kalau belajarnya bareng FC33 Trading, begitu ya Pak ya? Baik. Nah, Pak Fira, saya ini sebelum break, Fira ingin mengingatkan bagi Anda yang ingin seperti member-member yang hadir di sini, mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, bisa mengikuti acara seminar gratis yang diadakan setiap hari di kantor FC33 Trading. Sesi pertama, jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sesi keduanya, jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Cara daftarnya cukup ketik WA saja, nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2, kirim ke nomor 0821-4302-8397. Solusi bisnis bersama dengan FC33 Trading akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sesi keduanya, jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Bisa datang ke acara seminar gratis, tidak dipungut biaya, ke acaranya seminar yang setiap hari diadakan di kantor-kantor FC33 Trading. Jadi tidak perlu ke Surabaya, kalau ada di daerah lainnya, saya informasikan. Untuk di Surabaya, ada di kantor Jalan Kapas Madia 2 nomor 26 Surabaya, dan juga Ruko San Diego 73 Blok MR2 nomor 2 Surabaya. Dan yang ada di kantor Kediri, ada di Jalan Mayor Bismo 56 Semampir Kediri. Dan yang ada di Yogyakarta, bisa di Jalan Wonosari, kilometer 9 nomor 88 Jogja. Dan yang ada di Bali, bisa di Jalan Gatot Subroto Barat 474C dan Pasar. Caranya cukup gampang, cukup ambil HP Anda, ketik WA, nama, spasi sesi 1 atau sesi 2, kirim ke nomor 0821-4302-8397. Bayangin, baru seminar aja gratis, tidak dipungut biaya. Berarti ilmunya ini akan diberikan secara cuma-cuma. Kita ngomong lagi dengan tamu-tamu yang hadir di sini. Ada member baru yang baru bergabung di sini, ada Pak Yudi dan juga Pak Anton. Pak Yudi, selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, asalnya dari mana ini Pak Yudi? Dari Jogja. Dari Jogja, langsung jauh-jauh ke Surabaya ini ya Pak ya. Sudah berapa lama bergabung? 6 bulan. 6 bulan? Dan kenapa memilih FC33 Trading? Iya, keakuratannya 98%. Memang joss. Memang joss? Iya. Wah, ini kalau tadi jelaskan oleh Pak Bambang ada manual dan kemudian robot, kalau Bapak yang mana ini? Saya ikut robot. Yang robot ya? Basicnya memang tidak ada ilmu trading sama sekali? Enggak. Enggak ya? Dan itu enggak masalah? Iya, enggak masalah. Selalu profit Pak? Alhamdulillah, profit terus. Alhamdulillah, selama 6 bulan itu proses belajarnya berapa lama Pak? Kita enggak belajar, kalau robot kita cuma beli robot aja udah. Kita tinggal dulu, hasil aja dolar-dolar datang. Waduh, ini bukan nginggu tuyul ya Bu ya, bukan ya? Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Tuyul tapi versi dolar mungkin ya Bu ya. Nah, selain Pak Yudi di sini juga ada Pak Anton. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ini dari mana ini? Jogja juga? Saya dari Jogja juga. Wah, tetanggaan jangan-jangan ini ya. Teman main jangan-jangan. Nah, ini sudah berapa lama bergabung Pak? Baru satu tahun Pak. Baru satu tahun, kalau tadi Pak Yudi yang robot, Pak Anton yang? Manual saja. Manual, kenapa Pak? Karena Pak, karena di manual kita juga bisa mengetahui harga kita beli pada waktu di open posisinya udah di terdeksi oleh owner itu. Dia dipelajari sampai, enggak lama-lama Pak, cuma satu jam saja kita sudah menguasai apa namanya open posisi itu. Dalam satu jam ya Pak ya? Biasanya ada nih yang berapa bulan baru bisa, berapa bulan baru bisa. Ini ternyata cuma satu jam langsung menguasai luar biasa ini. Memang kalau dari Pak Bambang sendiri sebagai member yang juga agak lama ini, ada perkembangan apa Pak dalam selama ini? Ya, FC33 hingga sampai saat ini perkembangannya sungguh luar biasa ya. Dari yang semula yang ada di Surabaya, yang ada di Jalan Kapas Madia itu, kemudian seiring dengan bertambahnya member, itu permintaan-permintaan dari member yang ada di daerah-daerah itu meminta untuk membuka cabang, maka ada beberapa cabang yang sudah dibuka oleh FC33. Seperti yang ada di Kediri, tadi yang sudah diinformasikan di sana juga ada kantor yang sangat representatif, kemudian ada juga mes yang bisa menampung member kalau ingin belajar di sana, demikian pula. Kemudian, tiga bulan kemudian berdiri cabang di Jogja. Di Jogja pun juga demikian, tidak kalah dengan yang ada di Kediri. Jadi, perkembangannya respon masyarakat yang ada di sana juga sungguh luar biasa. Karena apa? Memang tertarik dengan materi-materi yang diberikan oleh FC33 itu lain daripada yang lain. Apa Pak yang membedakan? Yang membedakan itu tadi, satu, punya pilihan yang mau manual, yang ingin mengembangkan ilmunya, dan yang tidak mau ribet tinggal di robot itu tadi. Kemudian, sistem pembelajaran yang menarik itu. Yang kalau di tempat lain, itu mungkin bisa berbulan-bulan. Itu pun masih pakai akun demo. Tapi kalau di FC33, langsung real. Satu jam, paling lama satu jam atau satu setengah jam. Itu seorang member yang dari nol, yang mungkin laptop atau komputer saja mereka belum pernah menyentuhnya. Tapi di FC33, secara basic itu sudah diberikan, dan kemudian mereka sudah bisa trading secara real. Dan mereka sudah bisa mendapatkan profit yang mereka impikan. Nah, tinggal mereka kemudian mengasah. Karena trading itu kan tidak sekedar ilmu yang perlu dikuasai, tapi juga keterampilan. Nah, keterampilan itu bisa dikuasai dengan mudah apabila sering dilakukan. Nah, itulah sebabnya perlu mengasah jam terbang. Sehingga mereka semakin terampil, semakin terampil. Nah, sebenarnya banyak ya, kelebihan-kelebihan dari FC33 itu. Mungkin nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian satu lagi, di Bali. Di Bali itu juga karena banyaknya permintaan dari member-member yang di sana, kemudian dibuka juga cabang yang ada di Bali. Dan ini juga akan dibuka di tempat-tempat yang lain. Mungkin rencana di Batam, di Medan juga akan dalam waktu dekat akan dikembangkan juga di sana. Karena banyaknya animo yang begitu luar biasa. Sehingga ini pun kami masih kewalahan rasanya untuk bisa menampung permintaan-permintaan itu. Tapi mau tidak mau, ini menjadi pemikiran dari owner untuk nanti mengembangkan ekspansi lebih lanjut lagi. Berarti memang jangan-jangan ini setelah di Jawa, kemudian nanti di pulau lainnya akan muncul lagi nih bu kantor-kantor FC33 Trading. Bisa jadi seperti itu ya? Kurang lebih kita akan mengembangkan sayap. Kita akan mungkin mencoba di Batam atau kurang lebih di Medan. Dan sebetulnya banyak juga teman-teman yang meminta, tolong dong buka di Kalimantan, di mana gitu. Oke kita tampung dulu banyak sekali animo teman-teman, kita ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support dari para pemirsa sekalian yang menginginkan kita untuk hadir menjaga mereka lebih jauh lagi. Dekat lagi ya gitu ya. Baiklah luar biasa. Karena memang kalau dari penjelasan-penjelasannya ini, semua kalangan bisa mempelajari ilmu FC33 Trading ini ya bu ya? Atau mungkin ada pertanyaan dari pemirsa yang, bu saya ini biasanya pegangannya sutil sama cikra, bisa nggak ya belajar bareng sama FC33 Trading? Lu jangan salah, di tempat kita juga mayoritas banyak ibu-ibu rumah tangga ya kan. Ibu-ibu rumah tangga yang notabene yang katakan cuma di rumah masak-macak mana ya kan. Tapi terbukti teman-teman kita ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang yang katanya cuma handphone untuk buat update status lalu. Tapi mereka sekarang bisa berdayakan HP, mereka bisa menghasilkan dolar. Dan banyak juga testimoni teman-teman kita member-member ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya di akun-akun Facebook kita, Instagram kita, dan di Youtube. Jadi teman-teman bisa melihat hasil dari teman-teman kita terbukti, ibu rumah tangga bahkan mereka bisa menikmati profit itu sendiri. Baiklah, siapa tahu nih pemirsa yang ada di rumah juga menjadi salah satu ibu rumah tangga atau dari salah satu member yang juga berhasil mendapatkan profit. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam Sousi Bisnis bersama dengan FC33 Trading. Belajar trading secara live akurat 98%. Sekali lagi, Vero informasikan kami undang Anda untuk mengikuti sendar gratis yang diadakan oleh FC33 Trading. Ada di beberapa kota dan itu dilakukan setiap hari. Anda bisa mendaftar dengan cara ketik WA saja, cukup nama lengkap. Kemudian spasi sesi 1 atau sesi 2. Kirip ke nomor 0821 4302 8397. Sesuai yang tertera di layar televisi Anda, untuk yang ada di Surabaya bisa datang ke Jalan Kapas Madya 2 nomor 26 Surabaya. Dan juga Ruko San Diego 73 Blok MR2 nomor 2 Surabaya. Dan di kantor kediri, untuk yang ada di kediri dan sekitarnya di Jalan Mayor Bismo 56 Semampir Kediri. Dan yang ada di Yogyakarta, gak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Cukup datang ke Jalan Wonosari km 9 nomor 88 Jogja. Dan yang ada di Bali, bisa di Jalan Gatot Subroto Barat 474 C dan Pasar. Sekali lagi cukup SMS, nomor lengkap Anda spasi sesi 1 atau sesi 2. Kirip ke nomor 0821 4302 8397. Seminar ini gratis untuk Anda siapapun bisa langsung datang di sesi 1 atau sesi 2. Kita ngobrol lagi dengan member-member baru yang baru bergabung di sini. Halo, selamat sore dengan Bapak Muhammad Nasir. Iya. Apa kabar hari ini Pak? Baik. Ini Bapak sebelumnya aktivitasnya apa ini Pak? Saat dulu pekerja, sekarang sudah pensiun. Jadi ya sementara ini trading. Kenapa Pak? Milih jalur trading. Ya waktu itu setelah pensiun itu saya kan bingung. Bahas cari apa ini ya. Menganggur kan kayak enak. Akhirnya saya lihat di TV kok ada seminar FD33 di GTV kalau gak salah itu. Kemudian dia ada seminar di Malang. Kebetulan saya ada orang Malang. Oke. Akhirnya saya ikut seminarnya di Malang. Akhirnya saya tertarik sekali. Kemudian saya gabung di Surabaya. Ya. Jadi saya sudah setahun ini bergabung. Tiga-tiga ini sudah setahun gabung. Dan setelah saya gabung ini ternyata apa yang saya dulu lihat di seminarnya itu benar-benar terjadi apa yang saya lakukan. Jadi oh benar jadi trading itu ternyata gampang sekali. Orang-orang pungsi ya Pak ya. Ternyata saya bisa profit terus. Jadi gak beli kucing dalam karung ya Pak ya. Karena pembelajarannya di sini itu bagus. Ini itu indikator-indikatornya itu gampang dipelajari. Seperti saya sama sekali belum ngerti trading ya. Itu aja langsung oh ngerti yang dipelajari trading itu gini. Jadi bisa langsung profit waktu itu. Waktu pertama belajar itu sudah bisa gitu. Jadi gampang untuk dicernalah gitu untuk tentang trading itu. Baiklah kita ngomong juga dengan Pak Riono di sini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Ini Bapak dari mana ini? Saya dari Jember. Jember langsung ke sini. Iya. Ini Bapak sebelumnya aktivitas apa? Kalau tadi Bapak ada yang petani, ada juga yang kemudian pensiunan. Kalau Bapak? Saya dulunya petani. Petani? Iya. Petani jeruk waktu itu. Petani kan uangnya sudah banyak tau Pak? Iya. Tapi kurang banyak. Oh kurang banyak. Makanya ikut trading biar tau banyak ya Pak ya. Iya. Kenapa Pak memilih trading bareng FC33? Iya waktu itu nonton di salah satu televisi. Kok tertarik? Saya beranikan diri datang ke Surabaya. Lalu daftar. Nggak taunya keterusan sampai sekarang malah nggak mau ninggalin. Iya. Ketemangan. Tapi memang apa Pak yang dirasakan belajar bareng FC33 trading ini? Ya itu. Ya profitnya luar biasa. Konsisten. Metodenya nggak berbelit-belit. Sangat simple sekali. Sangat simple ya? Tapi saya sebagai petani sangat mudah mempelajari. Bahkan waktu itu 1-2 jam sudah bisa menjalankan. 1-2 jam ya Pak ya bayangin. Nggak perlu berbulan-bulan ya Pak untuk belajar ya. Cukup 1-2 jam dan bisa langsung profit. Ya profit lagi. Wah itu loh yang dicariin. Bapak kalau misalnya dengan Pak Pitone juga ini. Kalau misalnya memang sudah berlangsung menjadi member. Apa yang dilakukan FC33 Trading untuk mensupport para membernya? Ya. Mungkin tadi saya tambahin ya beberapa kelebihan yang dimiliki oleh FC33. Di samping materi kemudian pilihan-pilihan lagi. Satu lagi yaitu dukungan dengan fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh FC33. Jadi setiap member yang khususnya yang dari luar kota atau luar pulau. Mereka kadang-kadang kan berpikir bagaimana nanti saya di Surabaya atau di Kediri atau di Cabang yang lain itu nanti bagaimana. Terus nanti bagaimana nginapnya, bagaimana cari makannya dan sebagainya. Nah itu sudah dipikirkan oleh FC33. Sehingga calon-calon member itu nggak perlu khawatir. Karena Pak begitu mereka jadi member maka penginapan disediakan. Jadi dari luar kota maupun luar pulau itu sudah disediakan. Sampai kapan? Sampai mereka benar-benar mampu untuk bertrading secara mandiri. Mau seminggu, dua minggu, satu bulan itu nggak dibatasi waktu. Kemudian makan juga demikian. Jadi mereka bisa mendapatkan konsumsi tiga kali sehari selayaknya di rumah. Bahkan kantor itu sudah dianggap seperti rumah sendirilah. Sehingga mereka benar-benar bisa fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Sehingga mereka dengan cepat dan mudah bisa konsentrasi di materi pembelajaran itu. Dan bisa menguasai mendapatkan profit yang diinginkan. Biasanya yang dilakukan oleh teman-teman yang dari luar kota atau luar pulau itu ya. Senin datang. Kemudian selama seminggu sampai hari Jumat mereka itu trading, mendapatkan profit. Sabtunya pulang. Begitu minggu berikutnya begitu. Tapi itu nggak masalah karena itu memang support yang diberikan oleh FC33 sampai ke situ. Sampai penginapan disediakan. Penginapan mau nginap sampai kapan? Ya tidak ada batasnya. Tapi mereka bisa menikmati itu. Sehingga kalau dihitung-hitung ya, biaya untuk pelatihan itu sebenarnya sudah kembali lagi kepada mereka dalam bentuk fasilitas-fasilitas itu. Di samping fasilitas juga support yang diberikan oleh FC33. Kalau mereka sudah tergabung sebagai member, mereka tentu kan tidak dilepas begitu saja. Ada grup-grup untuk mengadakan komunikasi. Misalkan grup WA atau grup medsos yang lain. Mereka bisa saling berkomunikasi, saling berhubungan. Sehingga mereka tetap terjalin untuk pembinaan-pembinaan lebih lanjut lagi. Oke, intinya FC33 ini selalu merampul semua membernya ya Pak? Selalu ya, untuk bisa mewadai mereka sehingga mereka tidak merasa kesulitan. Setelah mereka belajar, tidak dilepas. Tapi tetap menjadi tanggungan dan pembinaan. Baiklah, kita harus beri sebentar ini menanti Adhan Makrik. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Solusi Bisnis bersama Jangan FC33 Trading. Belajar trading secara live akurat 98%. Seperti yang tadi sudah ada cerita-cerita dari petani, dari pensiunan. Mereka sukses sekali belajar bersama dengan FC33 Trading. Sekarang saatnya Anda untuk bergabung bersama kami dalam acara seminar gratis yang diadakan setiap hari. Di kantor-kantor FC33 Trading ada dua sesi. Sesi pertama jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Sesi keduanya jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, cukup WA saja. Ketik nama spasi sesi 1 atau sesi 2 kirim ke nomor 0821 4302 8397. Untuk yang ada di Surabaya, Kediri, Jogja dan Bali, masing-masing sudah ada kantornya. Jadi Anda bisa langsung datang untuk di Surabaya, Jalan Kapas Madia 2, nomor 26 Surabaya. Atau di Ruko, San Diego 73, Blok MR 2, nomor 2 Surabaya. Dan yang ada di Kediri, Jalan Mayor Bismo 56 Semampir, Kediri. Dan yang ada di Yogyakarta, Jalan Wonosari, Kilometer 9, nomor 88 Jogja. Dan yang ada di Bali, bisa di Jalan Gatot Subroto Barat 474C Denpasar. Kita ngobrol lagi di sini dengan Pak Anton. Pak Anton ini prosesnya dulu berapa lama Pak? Proses belajar sampai akhirnya profit setiap hari? Saya ini baru satu bulan saja metodenya itu mudah sekali dipelajari. Jadi tidak salah pilih saya masuk ke FC33, belajar satu jam dengan membaca indikator saja. Kita langsung bisa profit dalam waktu satu jam, satu hari, hanya 2-5 persen. Jadi manual itu harus lihat sendiri ya Pak ya? Atau tidak bisa otomatis ya? Harus dipelajari, harus belajar. Dan itu semuanya akan didampingi oleh trainer-trainer dari FC33? Iya, itu mentor-mentor kita. Oke, dan basicnya Bapak sebelumnya belum ada ilmu trading sama sekali? Ya pernah, pernah ikut. Tapi tidak seperti di FC33. Kalau di FC33 itu kita langsung, apa namanya, real, langsung open posisinya di bayar atau di sell, kita langsung bisa gitu loh. Ada metodenya sampai 98 keakuratannya itu. Kita mendapatkan profit antara 2-5 persen per hari. Perharinya ya Pak ya? Dan itu dalam bentuk dolar ya Pak? Iya. Kalau Pak Saiful di sini, yang robot ya Pak ya? Robot ya. Kalau memang robotnya itu gimana Pak? Tinggal ditinggal klik pagi hari, kemudian ditinggal profit sendiri atau gimana? Tinggal kerja, tinggal tidur, tinggal nyusul sekolah. Oh enak loh ini loh ya. Kalau mau bukti ini saya tunjukkan. Loh bisa ini Pak, ada buktinya ya? Jadi ditinggal nama-ngapain, robot itu sudah jalan sendiri dan memberikan profit? Iya. Oke, jadi luar biasa ini memang sebudaya itu ya Pak 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 ya? Bapak komisi pos ya. Memang sebudaya itu ya Pak 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 Pak? Jadi boleh ditinggal ketika yang otomatis itu robotnya itu? Gini. Oke, jadi bisa ditinggal. Oke, itu buktinya ya? Jadi pakai HP saja? Tanpa menggunakan laptop? Enggak. Wih, cuage ya Pak ya? 100 spare, profit semua. Oke, dan itu dalam waktu satu hari, tiap hari boleh ya kapanpun? Boleh, enggak pakai klik sendiri, sudah otomatis. Tidak otomatis. Ril ini mbak, bukan akun demo ini. Jadi memang seperti itu ya Pak ya? Iya. Dalam waktu berapa lama itu Pak? Ril. Oke, jadi itu yang diberikan FC333 ini langsung belajar dalam waktu beberapa hari? Langsung. Bapak bisa lihat juga itu kalau memang real ya Pak ya? Aktifitas saya kan padat, Pak. Jadi saya ke bos FC33, minta robot. Oke, jadi memang sesuai preferensi masing-masing begitu ya Pak Pak Bang ya? Iya. Jadi kalau robot itu kan secara otomatis. Ini real loh Mbak. Otomatis itu sebenarnya kan dari kelebihan yang dimiliki FC333 yang manual tadi. Manual supaya orang enggak ribet untuk belajar, maka itu di setting, di program menjadi dalam bentuk yang orang kenal robot itu tadi. Dan keakuratannya juga sama yaitu 98%. Maka sebenarnya untuk mengetahui lembaga edukasi yang menjual robot, itu robot yang buatan sendiri atau robot hanya asal comot itu sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan suatu lembaga edukasi memiliki sistem trading yang real, yang memiliki keakuratan yang konsisten ya, profitnya itu konsisten. Kemudian kemudian dari yang manual tadi kemudian di otomatiskan. Nah, kalau misalkan sebuah lembaga edukasi trading yang menjual robot tetapi tidak memiliki yang manual tadi, dari mana robot itu diperoleh? Nah, kemungkinan mereka memperoleh download dari internet kan banyak sekali. Jadi memang harus hati-hati ya Pak ya? Ya, harus hati-hati. Jadi untuk penawaran robot itu harus hati-hati. Kalau misalkan lembaga edukasi itu tidak memiliki sistem yang manual, yang akurat, ya jangan percaya begitu saja. Ya, karena di internet itu juga banyak sekali tinggal download, kemudian mereka downloadnya kan gratis, tapi dijual mahal itu. Tapi itu kan hanya downloadan saja, bukan setting sendiri berdasarkan program yang sudah dimiliki secara konsisten keakuratannya tadi. Oke, dan yang diberikan ini untuk robot ini ya memang yang sudah memiliki proses manual seperti yang Pak Anton itu ya? FC33 memiliki sistem manual yang akurat, kemudian memiliki kemampuan untuk memprogram, sehingga itu yang menjadi robot pun juga memiliki akurasi yang tinggi juga. Kalau manual ini Pak Anton lebih ribet enggak Pak daripada yang? Simpel sekali Pak. Dalam waktu satu jam saja, kita enggak usah memprediksi saja, sudah tahu pasarnya arah ke mana kita sudah tahu. Jadi, maka jangan saksi kalau di FC33, pasti profit sampai sehari 2-5 persen saja. Ini ratornya yang bagus. Jadi yang dijamin 98 persen itu ya Pak ya? Ya mungkin kan para pemirsa mungkin agak ragu ya, oh so, member FC33 profitnya sampai begitu besar ya, nah kalau mungkin ragu-ragu silahkan saja datang ya di kantor, bahkan ownernya siap untuk diuji ya. Benar enggak satu jam itu sudah bisa menguasai, benar enggak bisa memprediksi harga itu, silahkan nanti saya datang, itu dibuktikan pada waktu seminar. Akun real ya Pak ya, bukan akun demo ya. Karena memang... Kalau demo saya juga berani kalau demo. Karena uangnya juga uang demo ya Pak ya, bukan virtual ya. Jadi testimoni yang diberikan oleh teman-teman itu bukan asal testimoni, karena memang pengalaman itulah yang dialami, sehingga berani untuk menceritakan apa adanya itu. Bapak Bu Iran, mungkin selama ini ada yang belajar di tempat lain, kemudian masih gagal. Kalau misalnya di FC ini berarti bisa menjamin bahwa mereka akan sukses, profit seperti yang member-member berasakan. Ya sebetulnya di tempat kita, poin utamanya di materi, ya kita sampaikan kurang lebih dalam satu jam lah. Dan mereka kemudian langsung praktek itu dengan akun real, dan otomatis itu menggunakan uang asli. Ya kan jadi di tempat kita mereka belajar sambil bisa mendapatkan profit. Nah profitnya itu bisa ditarik sewaktu-waktu kalau akunnya sudah diverifikasi. Nah itulah poin utama di tempat kita, kenapa kok teman-teman sepertinya lebih suka di tempat kita. Karena mereka itu belajar juga sambil menghasilkan profit, dan itu terbukti bisa ditarik sewaktu-waktu. Karena teman-teman juga nggak mau dong, cuman belajar-belajar-belajar, tapi tidak bisa merasakan profitnya secara nyata. Kebutuhan kan juga banyak, jadi mereka juga merasakan bahwa ada faydahnya lah mereka bergabung bersama dengan kita. Nah Pak Anten, kalau misalnya memang dengan yang profit 2-5% setiap harinya, berapa sih modal yang disiapin Bapak? Cukup 3 juta saja Mbak. Cukup 3 juta, biasanya ini loh Pak ya, orang-orang pasti takut dulu kalau mau belajar tadi, mau WTAK misalkan kayak gitu. Tapi kalau dari Pak Saifun sendiri? Saya ngerti 1 juta. 1 juta bisa, 3 juta bisa. Standarnya berapa sih Bu? Tempat kita sebetulnya menyarankan deposit minimal 2 juta ya, kenapa saya bilang 2 juta? Bahkan di 2 juta itu kan modal yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Pun teman-teman bisa merasakan hasilnya, profitnya secara nyata. Entah teman-teman bisa menghasilkan 10 dolar atau 20 dolar. Di tempat kita itu sudah bukan hal yang luar biasa. Bukan hal yang luar biasa. Seperti yang teman-teman bilang, untuk menghasilkan profit 10 dolar, 20 dolar, atau bahkan teman-teman bisa menghasilkan lebih. Karena tergantung dari market itu sendiri ya kan. Jadi mereka bisa berkesimpulan market sebetulnya bisa menjadilan bisnis yang prospektif sekali. Sepanjang mereka sudah mengerti caranya bagaimana ya kan. Dan di market forex ini musuh utamanya bukan marketnya. Tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri ya kan. Dan ukuran kesuksesan tiap orang itu sebetulnya berbeda-beda. Ada teman-teman yang sudah berhasil untuk sukses mengendalikan egonya, emosinya ya kan. Sehingga dia bisa berhasil memanajemen keuangannya itu sendiri. Dan itu nanti juga menjadi materi belajar dari FC33. Kalau dari Pak Bambang sendiri, ini diajarkan nggak kalau misalnya nanti menghadapi floating dan lain-lain? Oh ya jelas ya. Jadi yang diajarkan ke member oleh FC33 itu tidak sekedar bagaimana memprediksi harga dan sebagainya. Tapi juga bagaimana mengatur keuangan. Mengatur keuangan kalau modalnya sekian, itu berapa yang harus di-entrykan. Sehingga kemudian ketahanannya itu bisa lebih baik. Dan kemudian harus ada target. Pertama harus di-planning dulu ya. Plan tradingnya itu bagaimana. Kemudian planning itu harus dipatuhi betul. Kalau sudah misalkan profit, targetnya misalkan seperti Pak Anton tadi, dalam satu hari katakanlah 5%. Maka kalau sudah 5% ya mungkin bisa di-pending dulu, jangan diteruskan. Karena apa? Sifat manusia itu kan serakah biasanya. Nah kalau sudah profit, pengen profit terus. Kurang, kurang. Nah kalau sudah demikian biasanya analisanya menjadi tidak lagi sejitu atau secanggih kalau pikiran itu benar-benar fresh. Tidak titis ya Pak ya. Nah akhirnya bukan lagi berdasarkan analisa, tetapi berdasarkan insting. Nah akhirnya larinya ke gambling. Nah oleh sebab itu, ya itu tadi bagaimana mengaturnya, money managementnya bagaimana, psikologinya bagaimana. Sehingga semuanya itu bisa berhasil dengan baik. Saya berikan satu tip, hitung-hitungan yang sangat sederhana saja. Misalkan modal 2 juta, katakanlah targetnya 5% seperti yang Pak Anton tadi. 5% berarti 2 juta dari 5% itu kan 100 ribu. 100 ribu kalau di dolar kan berapa paling? Ya paling sekitar 7 atau 8 dolar. Yang Bu Irin katakan tadi kalau ngambil 10 dolar aja kan bukan sesuatu yang sulit di FC33. Sehingga kalau misalkan 5% satu hari, satu minggu itu sudah 25%, satu bulan 100%. Sehingga BEP dari modal yang ditanamkan untuk berinvestasi di trading tadi, itu mungkin 2-3 bulan sudah BEP. Wih, luar biasa. Dengan mudah dan setelah itu tinggal profit yang diambil sebagai, mungkin pada awalnya trading ini dipakai sebagai bisnis sampingan. Tapi kemudian seiring dengan semakin terampilnya dia, menjadi utama. Dan itu sudah banyak teman-teman yang lakukan ya. Karena latihan terus ya Pak ya, akhirnya jadi ahli jitu menembak. Akhirnya menjadi profesi yang utama, bukan lagi sampingan. Baiklah kita harus beri sebentar ini, tapi jangan kewana-wana pemirsa masih akan ada banyak cerita lainnya bersama dengan FC33 Trading setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! memberikan sebuah kepastian, 98% akuratnya indikator yang digunakan, materi yang digunakan, satu hingga dua jam saja, mereka sudah pasti bisa mendapatkan profit. Kita ngobrol lagi di sini dengan Pak Nasir juga, Pak Bustomi. Selama belajar selama ini, ada kesusahannya nggak sih Pak bareng sama FC33? Untuk DT33 ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena ada tiga indikator itu mudah dipelajari. Jadi walaupun member baru pun, orang baru pun, untuk belajar itu mudah, kita itu walaupun sama sekali nggak ngerti trading ya, setelah diajari itu rata-rata satu jam setengah jam udah bisa, udah bisa untuk melakukan itu. Jadi enak sekali di DT33 itu. Cuman saya juga nggak pengalaman nilainya, karena saya itu waktu dulu nggak pernah trading, setelah trading, loh ternyata mudah. Nah itulah akhirnya saya bisa. Penyesal ya Pak ya, kenapa nggak dari dulu kenal FC33 gitu ya Pak? Mungkin pemirsa di rumah juga jangan sampai penyesalan di akhir ya Pak ya, karena harus sekarang ini kalau memang sudah melihat, langsung saja daftar pemirsa acara seminar gratis diadakan di kantor-kantor FC33 Trading. Sesinya ada dua, sesi pertama jam 8 sampai dengan jam 1, sesi keduanya jam 3 sore sampai dengan jam 9. Di Surabaya, di Jalan Kapas Madya 2, nomor 26 Surabaya, dan juga Ruko San Diego, nomor 73, blok MR22 Surabaya. Dan di Kediri, Yogyakarta, dan juga di Bali, bisa melihat di layar televisi Anda, bisa mencatat alamatnya, jangan sampai ketinggalan. Caranya daftar cukup ketik nama, spasi sesi 1 atau sesi 2, kirim ke nomor 821-4302-8397, gratis seminar, ya bisa diikuti siapa saja. Kalau Pak Bustomi di sini, pakai manual juga Pak belajarnya? Iya, sama manual. Dan itu 1-2 jam langsung jos? Iya, jadi enaknya tuh di FC33 ya, kita pertama kali kan diajarkan profit tuh. Sekali kita klik profit, nah kemudian kita diajarin lagi gimana profit konsistennya. Ya tentu di profit konsistennya ini, ya kita lebih mendalam ya, menyangkut juga money managementnya. Kita diajarin money managementnya seperti apa, ya ibarat kita belanja lah ya, kita punya uang berapa, belinya berapa. Jadi kita terkendali di situnya. Kemudian keduanya juga mengenai pengendalian diri, mbak. Jadi kita enggak asal emosi, enggak asal pingin banyak profit. Nah itu kita memang banyak berlatih, untuk pengendalian diri memang enggak mudah. Tapi akhirnya kita terbiasa, belajar seperti itu, dan akhirnya ya sudah bisa tercipta profit konsisten sampai sekarang. Oke, kita undang juga member-member yang lain. Sebelum itu Pak Bambang ada terakhir untuk pemirsa di rumah? Ya, para pemirsa yang mungkin pernah mengalami kegagalan di dunia trading, mungkin kegagalan sampai berdarah-darah, atau mungkin calon-calon member yang lain yang ingin mencari tambahan penghasilan. Kami dari FC33 Trading menawarkan ini adalah peluang usaha yang sangat-sangat menjanjikan, mudah, ya. Asal ada koneksi internet, ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan profitnya dolar. Kita tidak perlu pergi ke luar negeri untuk mendapatkan dolar. Tapi di FC33 itu sudah bisa diperoleh. Ibu Iren, sikat saja? Ya, untuk pemirsa sekalian yang saat ini ingin menekuni sebuah bisnis, tapi tidak mau ribet bisnisnya, tidak mau repot, modalnya yang fleksibel terjangkau, saya bilang ada, yaitu di bisnis trading online. Tapi masih bingung nih, mau cari tempat belajarnya di mana, ya kan? Saya bukan backgroundnya bisnis, pilihan tepat bergabung bersama dengan FC33 Trading, karena kami akan memberikan pelatihan sepertahat trading itu sendiri. Baiklah, kita undang member-member yang lain boleh bergabung bersama kami di studio. Ya, tadi sudah hadir beberapa yang sudah cerita kesuksesannya, profitnya, profit dolar luar biasa ini sukses. Ini kantongnya isinya dolar semua ini, ya. Ada yang ingin sampaikan, Ibu? Ya oke, teman-teman. FC33! Jogs! Saya Firo Pak Klikri yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.